Bukan Agi, ternyata ada wanita lain yang pertama kali cerita ke Mario soal perlakuan tak menyenangkan David. Peran Agi, gadis 15 tahun kekasih Mario Dandi Satrio, 20, tiba-tiba berubah saat konferensi pers kedua yang dipimpin oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Arisham Indradi. Sempat disebut jadi penyebab peristiwa penganiayaan Mario terhadap David, Agi justru seperti tidak melakukan apa-apa dan jauh dari runutan penganiayaan. Agi yang mulanya disebut menyampaikan aduan yang memprovokasi, kini muncul wanita lain diduga sebagai awal mula pemicu kejadian tersebut, Adi Arisham Indradi menyebut nama wanita lain yang menyampaikan cerita memantik amarah Mario, hingga tega menyiksa David. Adapun peristiwa penganiayaan ini terjadi di Komplek Grand Permata, Ulujami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Senin, 20 Februari 2023, malam. Adi Arisham Indradi menyampaikan dua kronologi berbeda terkait penganiayaan kepada David. Pada jumpa pers pertama yang digelar pada Rabu, 22 Februari 2023, Adi Arisham Indradi menyampaikan bahwa penganiayaan terhadap David bermula dari cerita Agi kepada Mario. Mario dan Agi disebut-sebut sebagai pasangan kekasih. Di sisi lain, Agi merupakan mantan pacar David. Curhatan Agi membuat kuping Mario panas hingga selanjutnya bertindak kejam terhadap David. Namun, Adi Arisham Indradi menyampaikan kronologi yang berbeda saat jumpa pers kedua sekaligus mengumumkan Shane Lucas, 19, sebagai tersangka, Jumat, 24 Februari 2023, Shane Lucas merupakan teman Mario yang turut berada di lokasi saat penganiayaan terjadi. Shane yang disebut Adi Arisham Indradi sebagai provokator sebenarnya dengan pernyataannya yang menyulut kegeraman Mario. Selain memprovokasi, Shane disebut sebagai perekam video saat penganiayaan terjadi. Berawal dari teman Agi Adi Arisham Indradi juga mengatakan, cerita soal perlakuan tidak baik yang dilakukan David bukan disampaikan oleh Agi, melainkan seorang perempuan berinisial apa kepada Mario. Setelahnya, Mario mengonfirmasi informasi yang diterima dari apa kepada Agi. Pengacara Agi, Mangata Toding Allo menceritakan, kronologi kejadian penganiayaan David versin kliennya. Mangata mengatakan, mulanya Agi dijemput oleh Mario saat pulang dari sekolah. Padahal, pada jam tersebut Mario seharusnya memiliki jadwal magang. Namun, anak mantan pejabat di Jen Pajak itu memilih menjemput Agi. Setelahnya, lanjut Mangata, Agi dan Mario Dandi Satrio melakukan aktivitas selayaknya orang berpacaran. Mangata tidak menjelaskan saat Mario Dandi Satrio menjemput rekannya bernama Shane Lucas, 19, yang kini turut jadi tersangka. Menurutnya, rencana Agiha mengembalikan kartu pelajar David muncul secara tiba-tiba. Ia pun mengklaim Agi sudah berupaya mengingatkan Mario untuk tidak menganiaya David. Bahkan, menurut dia, Agi sampai tiga kali mengingatkan pacarnya tersebut. Namun, anak mantan pejabat di Jen Pajak itu tetap menganiaya David secara brutal hingga korban terluka parah. Mangata juga mengklaim bahwa Agiha tidak memiliki niat untuk mencelakakan David. Menurutnya, penganiayaan yang dialami David murni kesalahan dari Mario Dandi Satrio. Mangata lalu menjelaskan saat Mario Dandi Satrio menganiaya David dengan sadis, Agiha hanya diam. sambil menyerapan akhirnya tentu tersebut berjalan terakhir-jalan jalan. Terima kasih. Terima kasih.